Ya, mengelalu kamu kan tidak tugasnya yang berdua ini? Oh iya, tentang kebudayaan. Buat blog ya? Menurut kamu itu blog itu setiap blog? Blog itu menurut saya adalah sebuah cerita dalam kehidupan sehari-hari yang menceritakan suatu kehidupan di lingkungan masyarakat. Mungkin seperti kita di masyarakat mengatakan terus penggulian, terus kebudayaan di masyarakat seperti apa, pola hidup mereka, terus pola-pola adotasi mereka seperti apa. Ini menurut saya seperti itu. Kalau kamu itu? Waktu menurut saya gimana orang menunjukkan bahwa dia atau waktu menunjukkan atau... Ini video kesaharianan, video kesaharianan, terus memperlihatkan kegiatan saharian yang mereka kalah. Jadi blog, mungkin berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari itu, tanpa settingan, tapi mengalir apa-apa saja mungkin yang berlaku. Mungkin kalau menurut ingini sendiri, blog itu sebetulnya. Kalau saya melihat di laporan yang sering menonton MySource itu, tidak terlaku, baik itu, cuma seperti itu. Biar tanpa settingan, tidak ada apa-apa saja. Dan pada saat membuatannya itu, kekadang, koknya laku-laku? Tidak ada setnya laku. Punya terkait dengan teman yang menghubungi, dan mengaitan, menurut Pak Gil itu, kita melamatkan di dalam kain untuk klub. Menurut saya sih, kita sebuah yang berasa mudah kan, zaman sekarang kan sering merupakan keberadaan zaman dulu Itu jauh zaman dulu kan kita sebelum merangkan sekolah, kita kan kita saling, istilahnya saling atau jiw tangan kepada orang tua Oke, daripada kita susah-susah, kita mengatakan tema satu juga Dari halnya itu ke hal sederhana sekali yang terkadang kita lupa seperti saling mengolah orang tua Jadi judulnya generasi mudah Arti mengasah hormat kita kepada orang yang lebih kuat dengan handuk Saling mengolah orang tua I think orang-orang itu bagus juga sih Kalau panin, setuju nggak diberikan? Setuju tapi kalau diberikan, tapi dengan apa? Gimana? Dudunya dipersingkat ya Dipersingkat tapi Kini ya Dan disingkat dudunya yang panjang untuk tidur, terus Ada apa? Ada apa? 2.000 tahun kemudian 2.000 tahun kemudian 2.000 tahun kemudian Mudahnya saya menghormati 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 Mudahnya menghormati orang yang lebih tua Jadi, lebih simple Mudahnya Mudahnya menghormati orang yang lebih tua Atau sama Bersama Besar Usai their Lubayong untuk membentukísa Naman unantuk Gudantua Bersama Si Besar Kalau Apa Mengesimilah McLelupung Kalau kita tahu Walo Untuk Masyarat apa fungsi menurut saya sendiri budaya sebenarnya budaya saling itu dapat menurut saya budaya saling itu menunjukkan bahwa itu wujud berhormat kepada orang yang lebih tua anak kepada bapak ibu sebagai rasanya hormat sebelum kita usahakan kegiatan contohnya kita mau pergi ke merantau cuci tangan, cuci tangan cuci tangan cuci tangan meragukan enak karena itu kan kebudayaan sebenarnya kalau dari orang dua-dua dulu itu kebudayaan yang disini kita pakai meskipun tidak cuma orang ikan kalau itu dipakai mau kita pergi kemana supaya kalau kita pergi jauh supaya kita tetap ingat kepada orang tua kita terkira terkira apa kasusnya kayak seorang istri pernah dia bersen kukuh jadi suaminya ini sangat mungkin asal pemaahnya tertinggi dia sangat pengetahuan ketika mencobaan begitu dia membiarkan istrinya melakukan istrinya asalkan dia tidak mengulangi lagi itu dan pada saat itu karena rasa terkejutnya saya istri itu dia sampai mengambil air di misalkan ke empat kayak waspongku kita pakai cuci kaki yang suaminya dulu karena dia menentukan rasa burus yang dia menentukan apalut di cuci di cuci muka sebenarnya kalau itu bukan kita sebagai simbol tapi wujud praktis kita kepada tua anak kalau saya kita pergi ke teman lain kan itu sebagai wujud wujud taktilah sembuh kita untuk kita setelahnya berkata kita lah kepada mereka aduh 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 jadi kebanyakan sekarang kebanyakan 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 jaman sekarang itu menurut saya kurang ada tapi kurang mungkin jaman dulu menghayati itu sebagai apa mungkin sekarang hanya sebagai isarat atau simbol biasa tapi mereka belum apa fungsi mereka berpamita dengan orang apa fungsi fungsi tidak cuma sepeda ini tapi tidak ini tapi tidak apa fungsi dari itu bahkan mereka sekarang hanya berpaku kepada dunia layan internet kadang mau berapa mau menerakan lho 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 ketika orang memberi ketika seseorang memberi pengetahuan mereka lebih tetapi mereka tidak dan dia belum bisa memberikan dan mengeluarkan diri Jumlah sehari-hari berarti menurut Jumlah itu karena ingin supaya kita lihatkan dia tidak marai orang lain saja tapi dia karena takutnya saja, takut dibilang itu ini namunan pada orang bahkan itu dia sebagai rasa syukur dan juga sebagai simbolis ya menurut teman-teman sekalian jika menurut teman-teman itu seperti itu sama dengan undangan kita ya silahkan atau nanti ada apa-apa lain komen di bawah ini selamat menurut teman-teman ini teman-teman saya Udah? Udah? Kenapa? Udah? 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 Udah. Udah? Udah? Udah NASA. Udah Noch gak? Udah negara gak? selamat menikmati